Kata dia balik tempatlah Dia fikir Jadi perkara ini Dipecahkan kepada dua dimensi Dimensi yang pertama Seperti yang disini Dua lapisan Dua dimensi dia Yaitu guru Guru dan murid itu Mereka ada ikatan janji Yaitu mengenai khusus itu Yang dia ikut dengan guru itu Dimensi kedua Adalah yang berada di mahkamah Murid ini sangat pandai Dia gabungkan dua perkara ini Menjadikan Bercanggap Boleh faham Sekarang kita Sudah belajar Kaedah Antinomis 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 Maka bergaduh Dan ada kekeliruan Inilah yang awak fikirkan Kalau dari segi kita lihat dimensi krusus Maka krusus itu sudah selesai Guru dengan murid Maka kamu bayang yuran Yang dimensi kedua Yang di mahkamah Kalau murid itu mau mendakwa Guru Jadi disana lah dia kata Yang kalah itu perlu membayang Jadi dua-dua dimensi ini Bila diletakkan pada satu platform yang sama Akan muncul masalah Dan guru ini pun bodoh-bodoh Dibawa ke mahkamah oleh murid Dan hakim pun tidak tahu Mau buat apa Macam mana beri Keputusan Sebab Sudahun berada di mahkamah Kalau hakim itu Bija pandai Dia akan suruh mereka Kembali ke barayang asal Kamu ada ketemu Isu demikian 所 kata berapa kali Maksudnya bukan satu kali Sekarang jangan fikir lagi Teruskan laporan Sebab ini memang boleh kita padankan kepada Alkitab Cuma kalau yang dari isu yang dari Alkitab itu lebih sukar Sebab kita pun selalu ketemu dengan isu-isu begini Dan ini bukan diajukan Soalan sedemikian bukan diajukan oleh yang orang biasa-biasa Kita ulang kaji lagi Tadi kita ada bicarakan Tuhan menyesal atau tidak Apa cara yang kita gunakan Tadi ada sudah masuk ke? Tidak ada? Tidak ada Tuhan menyesal? Kita ada yang terangkan ke tadi Saya terangkan sekarang Ini adalah yang yang terjengkar Ini adalah yang terjengkar Ini adalah yang terjengkar Bila kamu ketemu dengan isu yang sakitkan kepala kamu Bila kamu ketemu dengan isu yang sakitkan kepala kamu kamu bilang Tuhan yang lain dengan Tuhan saya 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 macam mana kamu boleh hidup kalau begitu 对不对 好 那我们来看 kita lihat 记得 ingatkah 圣经神学 di dalam Theologi 就是新旧约神学 Theologi Alkitab ini yaitu Bibliologi ini 加上 那个 historical theologi ditambah dengan sejarah theologi adalah bersamaan dengan teologi prosistematik jadi kaedah kita yalah menggunakan ini adalah dasarnya yaitu dari penasiran Alkitab terima kasih terima kasih terima kasih untuk kamu ada maksud saya masa ini mau digunakan kamu ada di taip ke kamu ada kamu ada kamu ada notas kamu itu kamu ada kamu ada kamu ada sebab kamu empat empat orang pun perlukan notas itu sebab dalam kuliah kamu belajar kamu perlu pergunakan praktikannya sekarang kalau tak pergunakannya sayang saja kamu menghadiri kuliah dan mesti hafal saya bagi ujian nanti 至少 方法 是说 怎么做 ya itu sekurang-kurangnya mesti tahu apa apa ka-eda ka-eda yang oh 这样 好吗 boleh kan 啊 好 来 神学生 就本来 就是要学了 penuntut teologi memang datang untuk menuntut ini tidak kalau kamu 不会 我 我 来 讲 tidak kamu tak pah nanti saya tolong tak tidak tidak boleh marah pernah marah kau kan tidak 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 ini adalah dasar yang itu 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 tidak terlalu 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 Yaitu hanya perjanjian lama dan perjanjian baru Dan sejarah teologi ialah falsafah Dan kedua-duanya bila dicampur bersama menjadi Teologi Sistematik Maksud ingatkah? Teologi Sistematik adalah berasaskan Bibliologi yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru Dan kemudian ada sejarah teologi Dan kemudian menjadi teologi Sistematik Dan paling atasnya menjadi Ingat gambar raja ini Saya lukis sampai saya sendiri pun sudah ingat ini Jadi yang ini mesti sebagai dasarnya ialah perjanjian lama dan baru Dan kemudian bila menafsirkan kitab ini Kita perlu menggunakan pikiran kitab Dua-duanya pun penting dan perlu Yang saya ajarkan kamu sekarang adalah falsafah Kalau saya hanya masuk falsafah saja Kamu pun rasa bosan Ini adalah cara yang perlu Tapi yang perlu ialah Kaeda Kalau dipadankan pada kitab suci pun sama Sebelah sana sedang buat renovasi Dia menggunakan es ceremonies about it Untuk yang Lanka esos формatnya mematili Baikah Kalau apunanten kita Ini adalah cara yang digunakan Ce RUS-1 sebelah Ter foundations Dan kemudian si.. bagai wirdanya Ayat Dan kemudian kita Tidak ada renovasi Can kita Clean Dan kemudian kita Ikan Dan kemudian kita Dan kemudian kita Dan kemudian kita 信徒 kalau虔誠, jika dia tidak akan melambat melambatkan project dia tidak akan melambat melambatkan project dia tidak akan melambat melambatkan sebab kekadang sebab kekadang sebab kekadang, di Taiwan ada yang menggunakan tokan dari luar bila gempa bumi runtuh itu tiang pun lihat ada rokok-rokok di dalam tiang itu sendiri tapi kalau luaran dia masih satu tiang tapi bila gempa bumi terbuka sudah putus sudah itu tiang nampak di dalam tiang itu ada sampah, kertas yang mereka makan ada rokok ada apapun di dalam itu kosong tiang itu bukan gak? jadi kaedah yang digunakan untuk membuat renovasi membena itu sama sekarang kita lihat di sini tentang menyesal ini pertama cari semua perkataan berkait dengan menyesal bila sudah dapat semua informasi itu banyak lah dan kamu buat yang semua ini kamu ambil dari kitab suci kalau baru mula dengan menaksirnya maka bermula dengan pemahaman perkataan yang bisa dikakamu yang dikakamu aku lihat di sini aku lihat di sini ini akan dikakamu Jadi, dalam menaksir kitab ini, langkah pertama pun ringkas saja, baru mulai dengan perkataan. Jadi, perkataan menyesal. Satu perkataan ini, menyesal. Carikan semua perkataan menyesal. Guna apa? Buna bahasa Ibrani. Kalau tidak belajar, tidak apa? BN pun boleh. Banyak perkataan menyesal. Kemudian kamu cuba bahagikannya. Sebab ada banyak nas-nas kitab ini yang ada persamaan. Tuhan menyesal. Dan ada pula lain-lain ayat. Banyak itu. Tuhan tidak menyesal. Tuhan tidak menyesal. Dan Tuhan sama sekali tidak menyesal. Jadi, bagaimana? Bukankah ia bercanggak? Jadi, seterusnya, setiap satu pun kamu mesti lihat. Tuhan tidak menyesal. Tidak menyesal. Tidak menyesal. Tidak menyesal. Tidak menyesal. Bila kamu habis baca semua. Kamu akan dapat lihat ada dua dimensi yang berbeza. Tidak menyesal. Kalau dari lihat, itu kekaulang Tuhan Allah. Dan dilihat dari segi kehendak Allah. Dan dilihat dari hal-hal yang mau dilakukan oleh Tuhan dari atas sampai ke bawah. Tidak menyesal. Tidak menyesal. Tidak menyesal. Ini lah yang bermaksudkan didaksyen. di atas menurun ke bawah Tuhan tidak menyesal dan inilah disini pun dua dimensinya dalam dunia dunia adalah sekarang kalangan manusia sebab masa sedang berjalankan adakah Tuhan menyesal? ya Tuhan menyesal dalam kekekalan Tuhan tidak menyesal bila sudah ada konsep ini Tuhan di dalam kekekalan dia tidak menyesal tapi di kalangan manusia ini adalah segala makhluk yang dicipta oleh Tuhan yang berada di dalam masa dan ruang masanya sampai sini berakhir kemudian kembali ke para Tuhan yang sebelah ini adalah permulaan dunia yang ini adalah tamatnya dunia di dalam kekekalan Tuhan Allah disini dia sudah pun melantaui masa dan ruang tapi sebenarnya dia juga berada disini sebab dia melantaui masa jadi bagi Tuhan lihat Yesus adalah yang kemarin hari ini dan selama-lamanya adalah sama dan saya mengatakan ini berasaskan apa? saya bukan membicarakannya dari segi masa tapi adalah dari segi sana atas itu yang kekekalan menurut kekekalan sebab di dalam kekekalan kekekalan dulu sekarang dan masa depan dia tetap sama dan inilah yang tidak dapat kita bayangkan sebab kita hidup di dalam masa dan ruang yang terbatas tetapi Tuhan Allah dia melantaui masa dan ruang sebab inilah dimana Tuhan yang berada di atas dalam waktu di kalangan manusia 这个我们以后还会再讲 就是 再讲神观的时候 这个我们以后还会再讲 就是 再讲神观的时候 nanti bila saya masuk kepada teologi saya akan menyentuh lebih banyak lagi 神是以我们 能够认识的 就是 方法来 启示他 itu Tuhan dia memberi memberi wahyu kepada kita menurut cara yang boleh difahami oleh manusia 所以你在 讲到 那个 神的后悔 的时候 bila berkata Tuhan menyesal 到最后 你看 为什么 神后悔 sampai akhirnya kenapakah Tuhan dia menyesal 这个 要做起来 很多 kalau mau buat ini pun sangat banyak 我们来看 四篇 kita lihat Masmur 106� 第四十五节 ayat 45 dia ingat akan perjanjiannya kerana mereka dan menyesal sesuai dengan kasih setiannya yang besar kenapa Tuhan menyesal dia menyesal sesuai dengan kasih setiannya yang besar terhadap umatnya yaitu terhadap manusia yaitu di kalangan manusia Tuhan menyesal sebab manusia hidup di dalam ruang masa dan ruang yang terbatas Masmur 110 ayat 4 ayat 4 Tuhan telah bersumpah dan dia tidak akan menyesal engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melchizedek jadi adakah keputusan yang Tuhan ambil itu dia menyesal dia tidak menyesal ini berada dalam penerbusan terhadap terhadap manusia terhadap hamba hambanya kalau dia berada Tuhan pun menyesal dan menyesal ini bukan Tuhan tidak fikir panjang panjang sebaliknya karena berada di bawah kolong langit ini di bawah masa dan ruang ini Tuhan telah buat demikian supaya manusia faham dan inilah dua dimensinya dua dimensi ini kita tidak boleh letakkannya sama rata dan kita bincangkannya Tuhan Allah yang melampaui segala-galanya buat selamanya pun dia tidak akan menyesal dan Tuhan yang sudah masuk ke dalam masa dan ruang terbatas ini kerana kasih setianya dia menyesal menyesal Jadi dia membentuk satu kumpulan Tuhan menyesal Abad membentuk kumpulan Tuhan tidak menyesal Kalau begitu satu gereja Ada dua Tuhan Dia kata ini Tuhan kamu lain Kamu dua ada bincang bincang Sekarang Tuhan kamu sama Tidak Abad Sekarang Tuhan dia sama dengan Tuhan kamu Belum lagi 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 Tuhan saya pasti tidak menyesal Sebab dia sudah masuk ke dalam ruang dan masa yang terbatas Dia masuk ke kalangan manusia Dia juga menggunakan Dia juga menggunakan Cara berasaskan manusia supaya manusia faham apa yang dia buat Perkataan itu adalah antropomorphism dan antropopathism Terima kasih So you can see So you can see Ini kita boleh lihat lebih jelas Dia bukan kaedah dari gereja Yesus Bukan jemaat kita Tapi kita boleh mengguna kaedahnya ini Untuk diselaraskan kepada Alkitab Dan kemudian 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 Kemudian Bila kita sudah dapat satu jawabannya Kita masuk kepada kaedah yang ketiga Yaitu antinomi Antinomis ini Untuk mengkaji semula Antinomia Antinomia Bahasa Yunaninya Baca sama-sama Antinomia 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 Dan saya beri lagi satu contoh Yohannes 8 ayat 1 hingga 9 ini pun sangat popular Sudah belajar Nasi baik kamu belum lagi belajar Cepat-cepat lihat sekali Saya sudah beri jawaban Orang-orang Farisi mengguna kaedah apa Apabila mau menyelesaikan masalah Maka kita perlu menggunakan antinomia ini Jadi orang yang mau membangkang itu Dia akan menggunakan dua pedang untuk mengancam kamu Satu di kiri Satu di kanan Arah kiri kamu gerak Kamu pun mati Kamu bergerak ke arah kanan pun Kamu akan mati juga Sebab dua-dua belah pun ada Pedang Nah, di sini Soalnya Dua pedang ini Dua pedang yang mengancam ini Apa dia? Nah, Jujus bagaimana Tuhan Yesus menyelesaikannya? Bila diangcam oleh dua pedang ini Macam mana kamu menanganinya? Seperti yang tadi lah Yang menyesal tidak menyesal ini Kamu boleh bersuara Jadi, saya yang beri penerangan Kamu faham Tapi, kalau ada satu pihak yang tidak faham Dia mesti mau tahu juga Tuhan menyesal atau tidak menyesal Maksudnya, dia mau kamu beri jawaban Yes atau No Ini lah yang saya tanyakan tadi mereka itu Mau bagi Yes ke Mau bagi No Mereka itu tertipu Terjerak oleh saya Sebab isu ini Menyesal atau tidak menyesal ini Tidak boleh jawab Yes Ataupun No Sebab jawabannya boleh Yes dan boleh No Ini lah Dua dimensi Seperti yang murid yang mau mendakwa guru Tidak boleh jawab Yes atau No Mesti pisahkannya Masing-masing menangani Mereka tangkap perempuan ini Mereka mau Yesus menjawab Yesus menjawab Mereka berkata ke barat Yesus Apakah pendapatmu tentang hal ini Yesus menjawab Mereka berkata ke barat Yesus Apakah pendapat kamu tentang hal ini Kamu mau kasih dia matikan Atau mau kasih lepaskan dia Dia mesti mau ada jawabannya Ataupun No Dan Yesus pun tahu Mereka tidak akan mendengar Apa-apa penjelasan Adakah Yesus menjawab Adakah Yesus menjawab Dia tidak terus-terus menjawab Bila ketemu dengan soalan Isu demikian Jangan terus Jangan menjawab Betul Kau jawab Kau jawab Begini Dia jawab Begini Kamu tertipu oleh saya Kena oleh saya Oh Mereka tidak menjawab Kamu tidak belajar dari Tuhan Yesus Yesus Follow me You没有 Yesus bilang Ikut saya Kamu tidak ikut dia 至少 Yesus 在做这时候 你跑掉 Sekurang-kurangnya Waktu Tuhan Yesus buat ini Kamu sudah lari Dia atau bagaimana Soalan sedemikian Kamu tidak boleh jawab Kamu renung lagi Kamu renung lagi Kamu renung lagi Assignment kamu kedua Saya minta lagi kan ada Bukan satu sejak saya suruh kamu pikir Isu batu Ada, pikir Ada jawaban Tunggung, tunggung 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 yang mencipta batu Tapi tidak boleh mengangkat batu Jawaban kamu apa, dia? Tidak boleh menjawab orang Parisi Kamu jangan anggap saya orang Parisi tau Tidak boleh menjawab orang Parisi Terhadap ahli Taurat dan juga orang Parisi Mereka memang sengaja membuat hal Sebab macam mana pun kamu jawab Mereka tidak akan puas dengan jawaban yang kamu beri Yang mereka maukan adalah apa Kamu hanya dia maukan kamu jawab yes atau no saja Tidak boleh menjawab yes atau no saja Yaitu motif mereka itu memang mahu mencoba kamu Dan mereka mahu memperoleh sesuatu untuk menyalahkan kamu Jadi tidak boleh jawab ini Mereka itu memang datang dengan niat jahat Melainkan kamu boleh menggerakkan niat Tidak boleh menjawab ini Kamu ada bincang batu itu Tidak boleh menjawab ini Jadi salina saya mahu kamu bincangkan Dan ini pun satu lagi soalan untuk kamu Yang menjawab ini Yang menjawab ini Yang menjawab ini Ditak boleh menjawab ini tentang Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Tuhan Yesus! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya sedang membantu kamu buat assignment ini Terima kasih telah menonton! 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 kemudian Yesus menegak semula dan dia berbicara ayat 8 dia membungkuk pulak dan menulis di tanah ayat 10 Yesus bangkit berdiri lagi dan berkata sangat bermakna ini dia membungkuk lalu menulis berdiri tegak membungkuk menulis berdiri tegak membungkuk dan menulis dan berdiri tegak sudah diselesaikan issue ini 一直在重复 dia mengulang ulang ini membungkuk menulis dan berdiri tegak mengulang 那 Yesus就 在这里 dia menggunakan cara yang lain dia tidak terus meneru menjawab soalan ini dia mengetahui hati nurani setiap orang dan Yesus pun ketahui bahwa ahli ahli Taurat dan orang Farisi mereka sendiri pun faham 他们是 真的 懂 这个时候 Yesus 把他们 良心 唤醒 过 dan di masa inilah Tuhan Yesus telah membangunkan membangunkan menyedarkan hati nurani mereka kalau dia adalah penyamun yang tidak berhati nurani maka dia tidak akan terjadi begini dia berkata mungkin ada orang pun begitu saya tidak berdosa jadi disinilah dua ancaman yang sangat sulit Iaitu satu ialah dari hukum Taurat Musa dan satu dari undang-undang kerajaan Roma dan kalau menurut undang-undang Roma perlu dihantar ke mahkamah atau tidak pun satu isu song kalau dihantar ke mahkamah itu pun salah tidak menghantar ke mahkamah itu pun salah juga ini maksud saya itu dua dimensi ini itu dua isu jadi ini ini itu antinomia dan Yesus menggunakan cara ini untuk menyelesaikannya beri kita harus dihantar ini kita ini dari hari hari ini 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 atau Tote 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 Yang pertama Yaitu Antinomia Ayat 15 fasal 22 Orang Farisi sangat hebat Soalnya mereka itu adalah Antinomia Mereka bertanya Tuhan Yesus Kami tahu engkau seorang yang jujur Dengan jujur mengajar jalan Allah Engkau tidak takut kepada siapa pun Engkau tidak mencari muka Ayat 17 Mereka mencari pendapat Tuhan Yesus Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kasar atau tidak Mereka tanya boleh atau tidak Kamu apa orang? Bolehkah? Tanya boleh atau tidak? Peter,可以吗? Ikut kewajipan? Nis说可以 Ya, boleh Albert Boleh 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 guna apa dia coba kamu yang tiga itu tidak nampak itu adalah cobaan mereka kata boleh jadi sekarang dengan cara apa dia mencoba saya sudah banyak mengulang-ulang ini semua yang saya beri tadi itu adalah antinomia sekebanyakan cobaan itu menggunakan kaedah antinomia barulah kaedah ini boleh mencoba manusia sebab kalau kamu jawab begini kamu pun terkena kamu jawab begitu pun terkena juga kali ini Yesus ada terus menjawab ke tidak ada ke ada Yesus terus menerus jawab sebab kali ini siapa yang datang orang Farisi yang terus datangkah ayat 15 kita lihat kemudian pergilah orang-orang Farisi mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan orang-orang Farisi mau datang dan mau menjerat Tuhan Yesus dan mau menjerat Tuhan Yesus mereka menyerat Tuhan Yesus yang datang itu bersembungi di belakang 你看第16节 ayat 16 mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodau orang-orang Herodian ini adalah yang berpolitik dan Yesus pun berkata boleh mengajar orang-orang ini lalu Yesus berkata jawapan Tuhan Yesus ayat 19 tunjukkanlah kepada aku mata uang untuk pajak itu wang itu memang digunakan untuk pajak mereka membawa dan beri pada Yesus Yesus berkata gambar dan tulisan siapakah ini mereka jawab gambar dan tulisan kaisar lalu Yesus kata berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar jadi bolehkah membayar pajak boleh dan disinilah dua dimensinya dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah kalau saya tidak pisahkan ini kalau kita hanya menyentuh dari segi apa yang wajib kepada Allah segala sesuatu dalam dunia adalah milik Allah kalau yang milik Allah wajib diberikan pada Allah jadi ini bermaksud akan bersamaan dengan apa semua yang milik Allah itu bersamaan dengan apa adakah Tuhan Allah berkata ini barang milikku inilah baranganku apakah barangan Tuhan Allah dan kamu jangan bagi saya jawaban seluruh dunia ini ialah milik itu memang jawaban betul juga tapi ada yang khususnya kamu tidak boleh memberi persembahan sepersepuluh kamu kepada kaisar sebab itu adalah yang wajib untuk Tuhan jadi kamu tidak berkata sepersepuluh tetapi kita tahu yang wajib kepada Tuhan adalah sepersepuluh dan kamu sebagai penuntut teologi kamu dengar terus kamu tahu apa yang wajib untuk Tuhan bukan itu kita tahu pisahkannya yang milik agama yang wajib kepada Tuhan harus diberi kepada Tuhan tapi kalau kamu berada di bawah politik maka kamu juga harus membayar pajak kamu kepada Dia jadi tiada percanggahan di sini bukan gak sebab dua dimensi di sini kan Yesus memberi jawaban dari dua dimensi kalau dua-dua itu disamakan pada sama rata akan ketemu dengan isu politik pula sebab dia adalah umat pilihan Israel dan di bawah jajahan Roma jadi kamu mau tunduk kepada Tuhan atau tunduk kepada politik ini yang kedua-dua ini bercanggakan atau tidak tiada bercanggahan yang hal milik rohani adalah taat kepada Tuhan dalam hal politik dalam masyarakat seperti dikatakan Paulus haruslah tunduk kepada pemerintah dipisahkan sudah kalau kamu tidak pisahkannya maka terjadilah antinomia kalau politik itu campur tangan ke dalam rohani dan masa inilah mesti buat keputusan Bidde dengan Yohan 所讲 dengar Yohanes berkata mendengarkan kamu ataupun mendengarkan kepada Tuhan Allah itu lah satu keputusan tapi di sini sudah jelas dipisahkan boleh faham bahagian ini ini soal pajak kemudian soal kebangkitan ada isu yang mengelirukan bagaimana menyelesaikannya yang ketiga perkara yang ketiga terakhir terakhir ada tiga isu yang terakhir itu isu hukum tawrat yang dua perkara itu tentang kebangkitan dan tentang hukum tarikh itu esok kamu bagi kebangkitan kita belajar tiga kaedah sudah dan saya sudah banyak menggunakan masa menerangkan tiga kaedah ini kaedah nya pun sangat mudah tapi masih ulang 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 kali kamu menggunakannya selesai dengan kaedah ini itu dasar unsur penting di dalam geologi sistematik fundamental Ataupun elemen yang asas Dalam teologi bersistematik Elemen atau unsur Yang asas Dalam teologi bersistematik Ada tiga aspeknya Yang pertama Yang pertama ialah dasarnya Asasnya Asasnya ada dua A ialah kitab suci ini Alkitab ini B Wahyu Inilah yang paling asas sekali Tampak ini Maka tiada la teologi bersistematik Nanti bila masuk kapada bibiologi Akan masuk lagi ke dalam Alkitab ini Alkitab ini Semuanya adalah firman Tuhan Yakah tidak Alkitab ini Saya katakan Jangan Jangan lupa Tonton! 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 Jadi saya ulitara Tonton! 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 Ayat 5 Silah baca Cepat sikit Jadi ini siapa yang Bercakap ini Tapi kau bilang Alkitab ini semua firman adalah Dari Tuhan Kenapa kau jawab Iblis Bukan menghirankan Lagi Lagi baca Kau tengok lagi Bilangan Minisulci 22章 Ayat 28 Bilangan 22 Ayat 28 Kamu kata dalam Alkitab ini Adalah firman Tuhan Silah baca Ketika itu Tuhan Membuka menurut Tuhan itu Sehingga ia berkata Kepada beliau Apakah engkau Melakukan kepadamu Sampai engkau Membukul aku Ini siapa yang Bercakap Siapa yang Bercakap Siapa yang Sedang bercakap Lagi baca Lagi baca Bukan kau tadi Bukan kau tadi Bukan kau Sampai Alkitab adalah firman Tuhan Kenapa sekarang Menjadi kau Dai Yang bercakap Menghirankan Betul kau ni Betul kau Apa yang kau fikir itu Betul kau Tidak Tidak betul Bagaimana ni Bagaimana ni Bagaimana ni Saya akan terangkan lagi Bila kita masuk kepada Bibliologi Saya akan masuk lagi Saya masuk Wahyu sekarang Jadi Wahyu dalam Alkitab ini Seluruh kitab ini adalah yang diwahyukan Tuhan Kalau Tuhan tidak memberi wahyu pada manusia Dan kiranya Tuhan tidak mewahyukan dirinya kepada manusia Ini dua ungkapan berbeza Dua ungkapan ini Kalau begitu manusia buat selamanya pun Tidak akan dapat memahami Tuhan Dan wahyu ini pun dapat kita membuat analisanya dalam Alkitab Yang pertama Yang pertama Yang pertama Yang kita ketahui Itu dalam Roma Tidak Pasal satu Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima Dari ayat sembilan belas Sembilan belas Sembilan belas Kerana apa yang dapat mereka Tertahui tentang Allah Nyata bagi mereka Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka Dua puluh Sebab apa yang tidak nampak daripadanya Iaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya Dapat nampak kepada pikiran dari karyanya Sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima 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 kasih telah Kita boleh mengetahui Allah Kerana Allah telah menyatakannya kepada kita Dinyatakan di mana? Dinyatakan kepada hati ke dalam manusia Masih sken rin women Miltasisa tiya ke dalam tua Miltasisah untuk mereka 送كم untuk mereka Frederik Ayo Ayat 19 Dinyatakan bahawa Allah telah menyatakannya ke Maria Ada penerjemahan lain ialah menyatakannya ke dalam kalangan mereka Ataupun menyatakan di dalam mereka Ataupun dinyatakan kepada mereka Tengtang Allah Gnostos Gnostik 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 Telah pun dinyatakan di dalam kamu Tuhan Allah telah menyatakan dirinya kepada mereka Adakah ini merujuk menyentuh tentang percaya pada Yesus atau tidak percaya pada Yesus? Yaitu tunjukkan kepada semua orang Yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Adakah Tuhan Allah, Dia pun menyatakan dirinya kepada mereka? Ada tak? Ada Ini tidak digabungkan bersama dengan mereka yang percaya atau tidak percaya Khusus ditujukan kepada semua manusia Dengan apa atau melalui apa? Ayat 20 Sebab apa yang tidak nampak daripadanya Yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya Dapat nampak kepada pikiran dari karyanya Sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih Jadi disini sangat ternyata kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat dilihat Sebab perihal tentang Allah, perkara-perkara tentang Allah sudah pun dinyatakan ke dalam manusia Maksudnya Di dalam hati manusia sudah pun ada satu kekunci yang penting untuk mengenali Tuhan Apa yang kamu dapat lihat Yang tidak dapat dilihat Walaupun tidak dapat nampak Kamu pun dapat melihat Yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya Melalui apa dapat dilihat Peter Dari yang diciptahkannya Dari segala yang diciptah Tuhan Jadi yang diciptahkan ini Yang ini bukan kertisis Yaitu Selamat menek np. Itu adalah semua perkerjaannya dalam dunia ini, ciptaannya. Jadi, jika kamu telah melihat produk dari ciptaan Tuhan, kamu boleh tahu ada Allah atau tidak? Bolehkah melaluinya kamu mengenali akan kekuatannya yang kekal dan keilahiannya? Secara normalnya, maka mesti boleh dan akan mengetahuinya. Inilah yang dimaksudkan wahyu semula jadi. Saya masuk kepada wahyu dulu dan tukarkan wahyu kepada A. Tentang wahyu. Ada dua jenis wahyu. Yang pertama jenis bahyu adalah wahyu secara amnya. Yang pertama jenis bahwa dari Roma. Yang pertama jenis dari? Yang pertama jenis bahwa dari Allah. Sertai dari Allah. dan melalui apa? melalui hasil ciptaannya melalui hasil ciptaannya karya ciptaannya dalam versi NASB ia berkata apa yang telah diciptakan atau benda yang telah dicipta dan juga hasil pekerjaan walk walkmanship 怎么会讲成呢? walkmanship apa? 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 selamat menikmati dan dinyatakan di mana asasnya apa dalam mereka atau kepada mereka yang menerima penerimanya ialah penerimanya ialah setiap orang jadi inilah wahyu Tuhan menyatakan dirinya bermaksud Tuhan memberi wahyu kalau begitu seorang ahli Taurat dia melihat bunga dia melihat gunung dan bagi yang pakar bintang-bintang pula bila dia melihat langit dan bumi mereka pun berkata memangnya ada penciptanya bila orang berkata marilah kita pergi melihat ciptaan Tuhan adakah dia akan menerima wahyu ada wahyu itulah wahyu am wahyu wahyu itu dari penciptaan langit dan bumi dari permulanya sampai sekarang belum pernah berhenti dan tidak berhenti asalkan kita menggunakan hati kita untuk melihat kita akan memperoleh wahyu am ini adakah ini berkait dengan percaya Tuhan Yesus dia ada kaitannya orang yang tidak percaya Tuhan Yesus pun boleh ada wahyu am yang percaya Yesus pun boleh ada wahyu am adakah Tuhan dia memberi wahyu pada orang kafir ada apa yang dia wahyu dia wahyu pada mereka keselamatan akan datang apa yang dia wahyu pada orang kafir dalam semula jadi ini 在自然 起事 神 要 起事 其实 问题 不可以 这样 这个问题 神 起事 所有的人 当然 kalau kita bercakap Tuhan pun memberi wahyu kepada orang berdosa 其实不是 sebenarnya adalaka kerana dia ini orang berdosa jadi Tuhan memberi wahyu kepada tidak tidak sebaliknya 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 ialah kerana wahyu am ini wahyu diberikan kepada semua manusia 从 kalau kita lihat dari aspek Paulus ini ia memberitahu kita adalaka adalaka telah berbuat dosa dia manusia berdosa tetapi di dalam dirinya itu gambar rupa Tuhan itu belum habis binasa belum lenyap saya sambung lain hari jadi ada diberi wahyu juga doa dalam hati